selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika untuk kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat untuk mengkonversi satuan panjang cara yang kita gunakan kali ini yaitu menggunakan bentuk tabel cara ini sangat mudah dan singkat silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk langsung ke pembahasan tentang cara mengkonversi satuan waktu cara yang kita gunakan yaitu menggunakan bentuk tabel kita gambarkan disini tabelnya kita mulai dari urutan yang pertama yaitu dari kilometer kemudian hektometer dekameter meter desimeter sentimeter dan yang terakhir yaitu milimeter disini sudah kita buat urutannya dalam tabel ya dari kilometer hingga ke milimeter selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya perhatikan disini sudah ada soal yaitu 8 kilometer sama dengan titik-titik meter cara yang kita gunakan perhatikan kita akan konversi dari kilometer ke meter disini 8 kilometer maka 8 ini kita letakkan sesuai dengan ukurannya disini yaitu kilometer 8 letakkan di kilometer nah selanjutnya ini yang kotak kosong dua ini kita isi saja langsung dengan dua angka nah ini disini hasilnya dalam tabel yaitu 8000 maka 8 kilometer itu sama dengan 8000 meter nah ini contoh pertama masuk ke contoh yang kedua yaitu 23 hektometer sama dengan titik-titik sentimeter perhatikan perhatikan untuk soal yang kedua ini angkanya adalah puluhan ya 23 maka kuncinya yang pertama kita temukan dulu yang mana yang merupakan angka satuan 23 satuannya adalah angka 3 ya 3 ini merupakan satuan maka kita letakkan satuannya terlebih dahulu ya disini hektometer ke sentimeter berarti kita letakkan di hektometer kolom hektometer 3 nya letakkan di kolom hektometer kemudian untuk 2 nya 2 nya berada di depan 3 ya maka 2 nya juga kita letakkan di depan 3 selanjutnya tadi hektometer kita konversi ke sentimeter maka langsung ke sentimeter letakkan angka 0 nah disini masih ada 3 kotak kosong untuk 3 kotak kosong ini tinggal tuliskan angka 0 saja ketiga 3 nya sekarang menjadi 230 ribu berarti 23 hektometer sama dengan 230 ribu sentimeter soal selanjutnya soal yang ketiga yaitu menggunakan desimal 1,6 dekameter sama dengan titik-titik sentimeter sama seperti soal kedua temukan dulu yang mana merupakan satuan nah disini yang merupakan satuannya adalah angka 1 ya sedangkan 6 disini bukan satuan 6 disini di belakang koma ini adalah per 10 ya maka kita letakkan satuannya tepat di kolom dekameter berarti satunya disini di dekameter kemudian perhatikan 6 nya 6 nya posisinya ada di belakang 1 ya berarti sesudah 1 berarti letakkan disini 6 nya kemudian selanjutnya kita konversi ke sentimeter letakkan 0 di sentimeter sudah disini kosong berarti letakkan angka 0 maka hasilnya menjadi 1600 berarti 1,6 dekameter sama dengan 1600 sentimeter berikutnya yaitu 24,75 meter sama dengan titik-titik milimeter perhatikan yang merupakan satuan satuannya disini adalah 4 ya berarti 4 nya kita letakkan di bawah atau dalam tabel meter 4 letakkan di meter meternya ada disini kita tuliskan 4 kemudian perhatikan ada angka-angka sesudah dan sebelum 4 perhatikan disini di depan 4 ada angka 2 berarti tuliskan juga di depan 4 ada angka 2 kemudian 7 dan 5 7,5 sesudah 4 berarti disini 7 dan disini 5 perhatikan disini dikonversi ke milimeter berarti letakkan 0 di bawah milimeter sudah selesai tidak ada lagi kolom yang kosong berarti 24,75 meter sama dengan 24,750 milimeter berikutnya 5 desimeter sama dengan titik-titik hektometer nah ini satuan ya 5 nya satuan berarti 5 ini kita letakkan di bawah desimeter disini selanjutnya kita konversi ke hektometer hektometer berada di bagian depan disini ini hektometer berarti disini letakkan angka 0 masih ada 2 kolom kosong sama untuk kedua kolom kosong ini kita tuliskan angka 0 maka hasilnya disini menjadi 0,0,0,5 ya tuliskan 0,0,0,5 nah untuk disini karena ada angka 0 di depan kita letakkan disini koma setelah 0 yang pertama maka 5 desimeter sama dengan 0,0,0,0,5 hektometer berikutnya soal yang lain lagi supaya lebih paham ya 78 cm sama dengan titik-titik meter satuannya adalah 8 ya satuannya 8 berarti 8 ini kita letakkan di bawah sentimeter sentimeter kolomnya ada disini kita letakkan disini 8 kemudian di depan angka 8 ada 7 berarti letakkan di depan 8 7 nya kemudian dikonversi ke meter meter ada di depannya juga kita tuliskan angka 0 berarti menjadi 0,7,8 0,7,8 tuliskan koma setelah angka 0 sehingga 78 cm sama dengan 0,78 meter soal yang ke 7 5,7 desimeter sama dengan titik-titik kilometer satuannya adalah 5 berarti 5 kita letakkan di bawah desimeter desimeter ada disini berarti tuliskan 5 perhatikan angka setelah 5 disini 7 setelah 5 berarti disini 7 nya kemudian kilometer kita akan konversi ke kilometer perhatikan kilometer ada di depan berarti disini tuliskan angka tentunya 0 3 kotak kosong ini juga kita isi dengan 0 0 0 dan 0 maka disini dalam tabel kita bisa lihat 0 0 0 0 5 7 kita tuliskan berarti kita letakkan komanya setelah angka 0 yang pertama maka 5,7 desimeter sama dengan 0 0 0 0 57 kilometer yang terakhir 61,4 meter sama dengan titik-titik ekto meter yang merupakan satuan adalah angka 1 berarti satunya kita letakkan di bawah meter karena disini meter letakkan disini 1 kemudian di depan 1 ada 6 dan di belakang 1 ada 4 kita konversi ke hektometer hektometer berarti di depannya disini dituliskan 0 menjadi 0 6 1 4 berarti komanya sesudah 0 berarti 61,4 meter sama dengan 0,614 hektometer nah demikian pembahasan kita tentang cara mudah dan cepat mengkonversi satuan panjang mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa